ya ini ngomong-ngomong kita bukara lah aku masalahnya ya, kita juga kejanggalan itu dijelasnya sampai salah satu anggota Dewan nah, semoga-moga ketemu dan jelas bahwa anggaran covid itu pandangnya oleh pemerintah kemudian di daerah, di masyarakat nah kalau kemudian ada yang membuat itu janggal sepertinya tiba-tiba tiba-tiba kalau tidak ada yang menyebabkan, ternyata ada yang menyebabkan ya mungkin ada yang menyebabkan mungkin itu peruntukannya tidak jelas makanya ada yang tanda tanya anggaran covid itu besar di Kabupaten Jember nah, peruntukannya itu ada yang menyebabkan karena ada yang ada yang menyebabkan untuk bantuan benar, jadi ini tidak ada yang menyebabkan kecuali misalnya ada yang menyebabkan yang pertama, cak, lontok, tidak akan canggam tidak akan ada yang menyebabkan hahaha 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 gila nih sampe ane ya weh, muka-muka udah beres kapan amin nah, kalau masalah covid, ini ya ada yang mana, di sini sampai ada yang tidak percaya ya nah, sekarang ini ada sejumlah ASN ini madul nih, di DPRD apa? apa ini sejumlah pejabat Pemkap akibatnya biro ASN resah ambik kebijakannya Bupati polai otomatis KP Pejabat nang lingkungan Pemkat Jember demisioner terus isok diomong nonek Bupati wes ngelakok no mutasi jabatan padahal perintai mendagri dilarang ngelakok no mutasi jabatan sampai Bupati Singkepele dilantik pertengahan Februari sesuiki pejabat, semua pejabat dengan diundangannya semua pejabat di jember demisioner baik itu salon 2, salon 3, salon 4 dimisioner karena rumahnya sudah diganti hmm artinya sekarang tidak ada tidak ada ASN yang menjabat makanya muncul SKPLT kemudian muncul SKPLT itu itu jadi semuanya PLT PLT karena kalau pejabat lebih kalau dilantik semuanya PLT Sao Toro Iku Ketua DPRD Itkon Sawuki Njalo Nang Gubernur Cekni nyabut Perbub KSOTK Rongewu Selikor Uko nerapno KSOTK Rongewu 16 sampai Perbub KSOTK Singanyar diundangno sesuai prosedur uko rekomendasi kemendagri Teko Jember DKAJ Jember 1 TV ngelaporno